Intro Assalamualaikum Wr. Wb Marhabannya Ramadan Jumpa lagi dengan saya Madewi Nabila Zatidini Dalam Uasa Ramadan Ramadan berkualitas Kita tetap jaga integritas Baiklah Seperti biasanya menjelang berbuka Kita akan menemani kalian Sobat Ijan semua Dalam acara Uasa Ramadan Yang diisi dengan berbagai tausiah Dari orang yang berkompeten Baiklah, mari kita simak Tausiahnya Assalamualaikum Wr. Wb Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa'ada alihi wa ashabihi wa mabualah mabad Kamu selimin Yang dimilikan Allah SWT Marlah kita senantiasa Memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah SWT Yang telah berikan kita Nikmat yang sangat luar biasa Berupa nikmat iman dan Islam Salawat teririk salam Senantiasa kita limpahkan Kita curahkan Kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW Dan kita berharap Mudah-mudahan Termasuk umatnya Yang mendapatkan syafaatul utmah Amin ya Rabbana Amin Pemirsa yang dimiliki Allah SWT Alhamdulillah kita masih bisa menikmati Indahnya beribadah di bulan 7 Ramadan Kita masih bisa menikmati Semangat beribadah di bulan 7 Ramadan Walaupun di Ramadan kali ini Kita masih beriringan dengan Musibah COVID yang belum berakhir Maka andalah Apapun musibahnya Baik itu musibah COVID Maupun musibah-musibah yang lainnya Senantiasa sebagai seorang mu'min Bersahabat dalam menghadapinya Kunci utama dalam menghadapi setiap musibah adalah Bagaimana kita bersabar menghadapinya Sabar itu ada tiga Satu Sabar dalam kataatan kepada Allah SWT Dua Sabar dalam meninggalkan larangan Allah SWT Dan yang ketiga Sabar dalam menghadapi musibah Kita akan fokus kepada yang ketiga Sabar dalam menghadapi musibah Ada sebuah rewet yang menarik Dirwetkan oleh Ibn Wajah Bahwasannya Nanti pada yukil akhir Umat itu akan terbagi menjadi dua golongan Pertama Ahlul Musibah Dan yang kedua adalah Ahlul Afiyah Ahlul Musibah dan Ahlul Afiyah Ahlul Musibah adalah orang-orang yang sewaktu di dunia Ia sering ditimpakan musibah Diberikan sakit Diberikan bangkrol dan lainnya sebagainya Ia sering ditimpakan musibah Datang musibah ini Datang musibah yang lainnya Sedangkan yang kedua adalah Ahlul Afiyah Ini kebalikannya Ahlul Afiyah itu adalah orang-orang yang sewaktu di dunia Ia jarang sekali ditimpakan musibah Kemudian Allah memberitahkan kepada malaikat Ufsubu Ahlul Musibah Hisaplah terlebih dahulu Ahlul Musibah Jadi Ahlul Musibah dihisap terlebih dahulu Setelah selesai Malaikat melapor kepada Allah SWT Ya Allah Ahlul Musibah sudah selesai kita hisap Tinggal sedikit dosa-dosa dari mereka Karena dosa-dosa mereka sudah ditebus sewaktu di dunia Dengan musibah-musibah yang menimpa mereka Sementara mereka bersabar menghadapinya Kemudian Allah SWT mengatakan Beri ia tiga Pertama khairan Kebaikan yaitu surga Yang kedua Al-Afiyah Yaitu kekuatan Jadi orang itu kalau ditimpakan musibah Pasti kekuatannya akan berkurang Ditimpakan sakit Pasti akan berkurang kekuatannya Yang biasa bisa berangkat ke kantor Jadi tidak bisa berangkat Maka Allah ganti kekuatan itu Dan yang ketiga Manzilah yaitu tempat tertinggi Di surga Tempat tertinggi ini Tidak bisa diraih dengan amal ibadah sodakoh Tidak bisa diraih dengan amal ibadah sholat Bisa diraih dengan amal ibadah bersabar Maka Ahlul Afiyah iri kepada Ahlul Musibah ini Sampai-sampai mereka seandainya bisa Mereka ingin dikembalikan dunia Agar ditimpakan musibah Supaya apa? Supaya bisa menempati tempat tertinggi Sebagaimana Ahlul Musibah tersebut Jadi kalau kita diberikan sesuatu yang tidak menyenangkan Diberikan musibah Maka bersabarlah Barangkali itu Cara Allah agar kita memasukkan ke tempat yang tertinggi tersebut Jadi ada beberapa tips Bagaimana agar kita Dimudahkan dalam bersabar hidup Ada beberapa perkara-perkara Yang memudahkan kita Untuk bersabar menghadapi musibah Pertama Yakinlah bahwa setiap musibah yang menimpa kita itu Adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala Yakinlah bahwa Musibah yang menimpa kita itu Atas gendek Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada satupun musibah Yang menimpa seorang Kecuali atas gendek Allah Semua musibah yang menimpa kita Itu adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala Jadi semua tanpa terkecuali Sesuatu yang sudah ditakirkan menimpa Tidak akan pernah meleset Pasti akan mengenai Pasti akan meleset Tidak akan pernah meleset Jadi bahkan Musibah itu sudah ditakdirkan Di lawful makhlud 50.000 tahun sebelum Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Allah telah menetapkan Telah menuliskan takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ceritakan langit dan bumi Jadi artinya 50.000 tahun sebelum Allah ceritakan langit dan bumi Semua takdir kita sudah dituliskan Kalau kita dicaci orang Dimagi orang Diomongin yang jelek-jelek Sudah sabar Sudah ditetapkan Kita berangkat ke kantor Sampai ke kantor dimarai atasan Sudah bersabar Sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah ceritakan langit dan bumi Sudah bersabar Kalau ada yang salah diperbaiki Pun sebaliknya Kalau ada atasan yang dibuat kesel oleh bawahannya Ya sudah bersabar Sudah ditakdirkan Kalau ada yang salah Dinasihati diperbaiki Jadi kunci utama Agar kita dimudahkan Bersabar dalam menghadapi musibah Pertama Yakin bahwa Segala musibah itu adalah takdir Allah Kalau kita mempercayai takdir ini Insya Allah akan memudahkan Kita dalam bersabar menghadapi musibah Yang kedua Yakinlah bahwa Musibah yang menimpa kita itu Satu Akan memberikan Mengurangi pahala kita Menghapuskan dosa-dosa kita Menghapuskan dosa-dosa kita Yang kedua Akan meninggikan derajat kita Jadi satu Akan menghapuskan dosa-dosa kita Dua Akan meninggikan Derajat kita Jadi Semua musibah yang menimpa kita itu Akan bisa menghapuskan Dosa-dosa kita Ma'asobam bin musibah Tidak ada satupun musibah Yang dunia ini Kecuali itu akan menghapuskan Dosa-dosa kita Baik itu sakit Walah azan Kesedihan Walah rumin Kegelisahan Walah adan Gangguan dari orang lain Hatta Ashoka Yushakura Sampai duri yang menusuk kita Yang menimpa kita Itu akan menghapuskan Dosa-dosa kita Jadi terkadang Allah itu Tidak memberikan kita Musibah berupa Kemiskinan Tidak memberi musibah Anak kita dipanggil Di Apa namanya Dimatikan Tapi terkadang Allah Memberikan Kegelisahan Tiba-tiba kita gelisah Ini bisa menghapuskan Dosa-dosa Kalau kita Bersabar Kemudian Walah adan Gangguan dari orang lain Kita dicaci orang Dimaki orang Diomongin yang tidak-tidak Itu pun bisa menghapuskan Dosa-dosa kita Dengan syarat Bersabar Hatta Ashoka Yushakura Sampai duri yang menusuk Kita Itu pun akan Menghapuskan Dosa-dosa kita Kalau apa? Kalau kita Bersabar Bahkan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Pernah menjumpai Seorang wanita Yang Meratapi Kepergian anaknya Di keburan Wanita itu Menangisi anaknya Yang meninggal dunia Kemudian Rasulullah Menentanginya Ya hada Isbiri wahtasibi Ya fulan Ya ibu Bersabarlah Dan mengharap pahala Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Wanita itu Tidak melihat Yang mengatakan Berlabi Ilai ka'ani Pergilah engkau Engkau tidak merasakan Apa yang kurasakan Padahal Anak nabi pun Yang laki-laki Meninggal semua Nabi tetap Pernahimukar Ya bersabar Kembali Dia katakan Ya hada Isbiri wahtasibi Ya fulan Bersabarlah Dan mengharap Pahala Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Wanita itu Tetap kembali Mengatakan Ilai ka'ani Pergilah engkau Kemudian Dia menoleh Baru sadar Bahwa Yang mengatakan Rasulullah Allah Mohon ampun Mohon ampun Saya tidak tahu Bahwa Yang mengatakan Rasulullah Sallallahu Maka Kunci utama Dalam menghadapi Setiap musibah itu Yakinlah Bahwa setiap musibah itu Akan menghapuskan Dosa-dosa kita Yang kedua Musibah itu Kata ulama Tidak akan serta-merta Menghapuskan Dosa-dosa Dan akan menilikan Derajat kita Kecuali kita bersabar Jadi kalau kita bersabar Baru akan menghapuskan Dosa-dosa kita Dan akan Menilikan Derajat kita Yang kedua Kemudian yang ketiga Yakinlah Bahwa yang terbaik Itu adalah Pilihan Allah Al-khair khirutullah Yang terbaik adalah Pilihan Allah Bisa jadi kita Diberikan Musibah Itu karena Semata-mata Allah itu Ingin meninggikan Derajat kita Mungkin amal ibarat sholat kita Kurang Mungkin amal ibarat sholat kita Kurang Maka Allah Timpahkan musibah Allah timpahkan Kegelisahan Kita timpahkan Kesedihan Itu cara Allah Untuk menghapuskan Dosa-dosa kita Jadi kita Senantiasa berhusul Kepada Allah Kalau ditimpahkan Suatu musibah Maka kita harus berhusul Bisa jadi Itu cara Allah Untuk menghapuskan Dosa-dosa kita Karena amal ibarat sholat kita Kurang Amal ibarat kuasa kita Kurang Maka Allah timpahkan musibah itu Untuk mengangkat Mengambil dosa-dosa kita Dan menempatkan kita Ketempat yang Lebih tinggi Maka yang terbaik adalah Pilihan Allah Al-khair hiratullah Ada sebuah cerita Yang Beredar di Internet Entah ini benar apa salah Kalau salah kita Ambil ibaratnya saja Ada seorang menteri Setiap ia menjumpai Orang Yang terkena musibah Ia selalu katakan Al-khair hiratullah Yang terbaik adalah Pilihan Allah Ada seorang tertima musibah Ia katakan Yang terbaik adalah Pilihan Allah Setiap ada orang yang terkena musibah Ia katakan Yang terbaik adalah Pilihan Allah Nah suatu ketika Sang Raja Itu Teriris Jarinya Putus jarinya Putus satu jarinya Kemudian Sang Menteri katakan Wahai Sang Raja Al-khair hiratullah Yang terbaik adalah Pilihan Allah Raja itu marah Tangan saya Jari saya terputus Masa ini terbaik Pilihan Allah Kemudian dipenjarakanlah Sang Menteri Meskipun dalam kondisi Dipenjara Sang Menteri tetap mengatakan Al-khair hiratullah Yang terbaik adalah Pilihan Allah Maka yang terbaik Saya dipenjara Suatu ketika Sang Raja Pergi berburu Bersama beberapa pasukan Ke hutan Sampai jauh Kemudian tersesat Akhirnya Sang Raja dan beberapa pasukan Ditangkap oleh Suatu kaum Penyembah Ruh Ataupun penyembah Syaitan Mereka ditangkap Dijadikan Kurban Untuk sesembahan mereka Syaitan Sesembahan mereka Satu persatu Dibakar Pasukan satu Dibakar Tinggal yang tersesat Terakhir Sang Raja Ketika Sang Raja Mau disembahkan Oleh sesembahan mereka Terlihat Jarinya terputus Wah ini cacat ini Ini gak bisa Dipersembahkan Untuk sesembahan kita Sudah ada Dilepaskan pulang Kemudian Ia pulang Ia baru teringat Kata Sang Menteri Bahwa yang terbaik Adalah pilihan Allah Barangkali Kalau tangan saya Jari saya ini Gak putus Jadi saya sudah Dikorbankan Kemudian Ia kembali Ke kerajaan Dipanggilnya Sang Menteri Dibibaskan Wah Sang Menteri Benar apa katamu Yang terbaik Adalah pilihan Allah Mungkin kalau jari saya Gak putus Saya sudah digorbankan Oleh kaum Penyembah setan tersebut Tapi ngomong-ngomong Wahai Sang Menteri Apa yang membuat Kamu mengatakan Yang terbaik Kamu di penjara Dan dia katakan Kalau saya tidak di penjara Mungkin saya akan ikut Sang Raja Saya akan terbunuh Diberikan kepada Sesembahan mereka Oh ya benar juga Jadi Intinya adalah Bahwa Sesuatu yang menimpa kita Itu pasti Yang terbaik Adalah pilihan Allah Sebaiknya kita berhusus Apapun musibah yang menimpa kita Tidaklah Senangnya bersabar Dan yang terbaik Adalah Pilihan Allah Jamah Ataupun pemirsa Yang dimilakan Allah Mudah-mudahan Allah Senantiasa menguatkan kita Memberikan kita Kesabaran Dalam menghadapi Setiap musibah Subhanakallahumma Wihamdika Syuruh ala ilaha ila Anta astagfirullah Wa atubu ilaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh